Pemirsa tiga bakat calon gubernur DKI semakin nekiat bertemu warga Jakarta. Namun sayangnya para kandidat hanya sekedar mengubar janji tanpa memberikan solusi konkret permasalahan yang dihadapi warga Ibu Kota. Alhasil berdasarkan hasil survei tidak ada pasangan calon yang meraup dukungan dominan dari para pemilih. Dari hasil survei sejumlah lembaga pada akhir bulan Oktober terlihat tidak ada pasangan calon yang dominan. Bahkan menurut LSI, calon pertahanan Ahok Jarod pun hanya meraih angka 31,1 persen. Padahal pada bulan Maret kemarin, Ahok sangat perkasa dengan angka mencapai 59,3 persen. Sayangnya, melorotnya elektabilitas Ahok tidak lantas diikuti dua pasangan calon lainnya yang juga sama-sama jeblok elektabilitasnya. Pasangan Anis Sandiaga dengan 21,1 persen dan pasangan Agus Silviana dengan 19,3 persen. Sejarawan JJ Rizal menyebut rendahnya elektabilitas pasangan calon di mata warga Jakarta disebabkan para kandidat tidak mengusung solusi yang bersentuhan langsung dengan masalah warga Ibu Kota. Salah satu isu konkret yang dibutuhkan solusinya oleh warga Jakarta adalah soal reklamasi yang dikhawatirkan warga pesisir bakal menghilangkan mata pencarian mereka sebagai nelayan. Apakah benar akan ada bencana ekologi kalau reklamasi dilakukan? Apakah kalau reklamasi dilakukan itu akan menghidupkan kembali bahaya yang kita bunuh pada tahun dan mata? Dan kita iklalkan akan kita stop yang namanya KKN, korupsi, korupsi, nepotisme. JJ Rizal berharap para pasangan calon saat berkampanye tidak hanya mengubar umbar janji, tapi lebih menyadarkan rencana-rencana kerja yang dimengerti warga Jakarta sebagai solusi problem Ibu Kota.